Pada hari terakhir, pendaftaran bakal calon anggota legislatif sejumlah partai politik di Kabupaten Cianjur berdatangan ke kantor KPU Cianjur. Sedangkan tahapan verifikasi administrasi akan dilakukan hingga Rabu 18 Juli 2018 untuk mengetahui daftar calon legislatif yang sudah melengkapi berkas persyaratan pencalonan. Hingga selasa siang, sudah ada enam partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. Di antaranya partai Bulan Bintang, Nasdem, Demokrat, Gokar, Perindo, serta partai amanat nasional. Sesuai tahapan, 17 Juli merupakan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon pada pemilihan legislatif 2019. Sejumlah berkas persyaratan pencalonan pun diserahkan langsung kepada Komisioner KPU Kabupaten Cianjur untuk diverifikasi. Dalam pemilihan legislatif ini, partai politik diberikan kuota 50 bakal calon dengan syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Sedangkan target kursi masing-masing dari parpol 10 hingga 15. Perbandingan untuk kuota wanita sama lagi lagi nih? Sudah cukup 30 persen, semuanya sudah cukup. Target kursi itu keinginannya sendiri? Target kursi memang keinginannya besar, tapi waktunya lihat isinya saja. Target perolehan suara kami nanti di 2019 itu 12 kursi. Dapil 1, 2 kursi. Dapil 2, 3 kursi. Dapil 3, 3 kursi. Dapil 4, dan dapil 5, 2 kursi, 2 kursi. Target kursi ini masih bagian dari proses dan saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya lebih mengembangkan proses ketimbang angka. Menurut KPU Kabupaten Cianjur, dari seluruh partai politik yang mendaftar di hari terakhir, ada beberapa yang harus memperbarui atau memperbaiki berkas persyaratan percalonan. Yang lainnya sudah ada konfirmasi? Harus hari ini, karena memang batas akhir pengajuan bakal calon itu tanggal 17 Juli sampai dengan jam 24.00. Jadi memang harus hari ini, kalau tidak mau mereka harus mengajukan bakal calonnya hari ini tanggal 17 Juli, waktunya sampai jam 24.00. Memang ada beberapa pakol yang memang sudah konfirmasi, nampaknya memang sedang menuju ke TAP. Bu yang sudah mendaftar berkas persyaratannya atau sudah memenuhi? Berkas persyaratannya memang ada yang diperbarui, ada yang diperbaiki, ada yang memang sudah selesai. Sesuai tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi daftar calon kepada partai politik pada 19 hingga 21 Juli, sedangkan daftar calon sementara akan diumumkan pada 12 hingga 14 Agustus 2018. Haris Tiawan, Bandung TV